Pemerintah Kemarau Panjang masih melanda di sejumlah daerah, di desa Tiga Wasa, kecamatan Banjar, Bulelek, Bali, ratusan warga kesulitan memperoleh air bersih. Melalui program Rakyat Bicara, mereka berharap ada perhatian dari pemerintah setempat untuk mengatasi krisis air bersih. Sudah lebih dari dua bulan ini, warga di desa Tiga Wasa, kecamatan Banjar, Bulelek, Bali, mengalami kesulitan air bersih. Kemarau Panjang membuat pasokan air bersih ke rumah warga terhenti. Untuk memperoleh air bersih, warga terpaksa mengandalkan sumber mata air yang berjarak sekitar 2 km dari rumah mereka. Warga harus mengantri dari pagi hingga sore untuk mengambil air dari sumber mata air ini. Untuk mengangkut air, ada yang menggunakan kendaraan roda 2, ada pula yang berjalan kaki. Mereka harus melintasi jalan setapak yang cukup sulit. Bagi yang tidak menggunakan kendaraan, mereka harus memanggul jirikan berisi air. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah setempat agar kesulitan air akibat kekeringan ini bisa segera ditanggulangi. Saya kesulitan air sudah mencapai hampir 2 bulanan ya. Dengan jarak sempur saya mecan yang begitu sulit, mungkin ditambah lagi jarak sempur kira-kira 2 kiluan. Kekeringan di saat musim kemarau menjadi persoalan yang datang hampir setiap tahunnya. Meski dampaknya sangat dirasakan oleh warga, hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah untuk menanggulangi kekeringan. Bahkan, bantuan air bersih pun jarang mereka dapatkan. Pemerintah setempat terkesan tidak peduli, karena dianggap kekeringan hanya siklus biasa yang akan kembali normal saat musim hujan tiba. Dari Bulaleng, Bali, Zainuddin Yassin, AI News melaporkan.